Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku buat rujak Aceh Ini super segar banget, enak banget Rujak Aceh ini berbeda dari rujak-rujak yang lain Dan ini sangat cocok banget ya buat ide jualan Mau tau gimana cara membuatnya dan bahannya apa saja? Yuk saksikan terus video aku ini sampai dengan selesai Pertama, disini aku sudah menyiapkan kolang kaling sebanyak 500 gram Dan sudah dicuci bersih Kemudian kita akan rebus sebelumnya airnya sudah dididihkan terlebih dahulu Dan kita masukkan kolang kaling yang sudah dicuci bersih Dan ini kita akan rebus sebentar saja ya teman-teman Agar tidak keras Lanjut membuat saus rujaknya Masukkan 500 gram gula pasir 250 gram gula merah Disini aku pakai gula aren Kemudian tuangkan air sebanyak 500 ml Tambahkan 1 sendok teh garam Lalu masak menggunakan api sedang saja Sambil kita aduk sesekali Sampai mendidih dan gula merahnya mencair Nah sudah mendidih seperti ini Kita matikan api kompornya Lanjut siapkan 250 gram mangga kueni Yang sudah matang ya teman-teman Kemudian kita masukkan ke dalam blender Karena ini akan kita haluskan Lalu masukkan 10 buah cabai merah Yang sudah direbus sebelumnya Setengah potong terasi Disini aku pakai terasi ABC Terasinya sudah dipanggang ya Dan masukkan 2 sendok makan air asam jawa Lalu masukkan air gula yang sudah kita masak tadi Dengan cara disaring seperti ini Karena biasanya gula merah itu terdapat ada kotoran ya Kemudian kita haluskan menggunakan blender Sampai benar-benar halus Ini sudah halus Kemudian kita akan pindahkan ke wadah lain Dan ini sudah siap untuk kita pakai Disini aku menggunakan buah timun Yang sudah aku potong kecil-kecil Dan juga nanas Bangkoang Dan buah kolang kaling Yang sudah kita rebus tadi sebelumnya ya Disini aku sudah menyiapkan wadah Kemudian kita akan masukkan buahnya ke dalam Lalu kita siram dengan saus rujaknya Dari wanginya saja sudah enak banget Ini wangi banget dari mangga kueninya Saus rujaknya disini aku menghasilkan cukup banyak ya teman-teman Jadi jika teman-teman ingin buat yang lebih banyak lagi Bisa dikalikan dua ya resepnya Jika ingin dijadikan ide jualan Teman-teman bisa menggunakan seperti ini Agar lebih higienis dan juga cantik ya teman-teman Dan sekarang kita akan cicipi terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rasanya beneran enak banget Apalagi ini ditambah dengan aroma dari mangga kueninya Teman-teman wajib banget untuk dicobain ya Ini pas banget buat ide jualan ya Untuk resep ini sudah pas ya teman-teman rasanya Jika teman-teman suka lebih pedas lagi Bisa ditambahkan lagi ya cabainya Semoga bermanfaat ya video aku ini Terima kasih sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Sampai jumpa di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya